Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Nusantara, Saudara-saudaraku semua Pada kesempatan ini saya akan membahas Misteri Rejeki dan Jodoh Pria Waton Lahir Jumat Wage Adalah salah satu panduan dari para leluhur Agar dapat keberuntungan dalam membina rumah tangga yang harmonis Tanpa ada unsur dan niat untuk mendahului kehendak Tuhan Semata ini adalah murni ilmu titen atau ilmu mencermati Yang disampaikan kepada anak cucu dari generasi ke generasi Agar dapat kebekjan atau keberuntungan Dalam membina keluarga yang harmonis dan bahagia Insya Allah Saudara-saudara semua Secara umum ya Sifat ataupun karakter Daripada pria yang punya Waton Lahir Jumat Wage Adalah tipikal orang yang Alim Atau orang yang Berilmu tinggi Itu kelihatan Seperti Orang yang Pakar Atau ahli Terlihat begitu Sangat meyakinkan Itu pada umumnya seperti itu Ramah tamah dan berhati-hati dalam berbicara Ini salah satu cirinya Itu kelihatan seperti orang Yang ahli ya Atau katakanlah pakar Hati-hati dalam penuturan Dalam bersikap Itu sangat mempertimbangkan Baik dan buruknya Apabila Yang persangkutan ini Melakukan suatu tindakan Atau perkataan Jadi sangat hati-hati sekali Dalam hal menolong orang yang susah Tidak jarang menimbulkan Kesulitan pada dirinya sendiri Ini ciri yang Ciri yang selanjutnya ya Dimana Menolong orang susah Malah justru berefek kepada Dirinya sendiri Istilah jawanya dalam setiap Kegiatan menolong orang yang betul-betul Kesulitan itu Ditulung mentung Jadi sudah nolong Dia justru kena Resikonya Atau katakanlah Pembalasan yang tidak baik Malah justru dari orang yang Ditolongnya Ini Jadi harus diwaspadai sekali ya Saudaraku Keniatan baik ini Belum tentu Direspon Atau ditanggapi dengan baik Ini khusus ya Kepada pria yang punya Apa tahun Lahir Jumat Wage Jadi Kita Memang wajib ya Untuk menolong orang yang Kesulitan Ya Ini memang Secara kemanusiaan Dan secara Agama memang Diwajibkan Diharuskan Tapi ada yang khusus pada pria peton lahir Jumat WG ini justru malah seringnya nulung kepentung atau sudah memberikan pertolongan malah justru mendapatkan akibat yang tidak baik jadi ini yang harus diseleksi dihati-hati atau diwaspadai jangan sampai kita mengalami hal tersebut secara umum lagi saudara-saudara semua pria yang mempunyai peton lahir Jumat WG itu tipiknya juga mudah tersinggung sangat mudah tersinggung dengan tutur kata atau sikap dari orang lain ini juga sangat harus dikendalikan jangan sampai kita mudah tersinggung jadi lebih banyak kita berpositif thinking lah dari sikap ataupun perkataan pada orang lain mudah-mudahan saudara akan jauh lebih lancar ya tidak ada hambatan dalam pergaulan ke depannya agak sedikit sombong lah ini yang juga harus dikendalikan karena memang ini mempunyai tipikal orang yang punya wawasan yang bagus waspada dari perkataan dan sikap dan kecenderungan kebanyakan memang orang ini orang yang berilmu tinggi atau berwawasan cukup atau berpengalaman luas jadi terkadang sedikit sombong atau sedikit tinggi omongannya atau sedikit tinggi sikapnya menyepelekan kepada pendapat orang lain pas pada sekali ya saudara kita tidak bisa membiarkan perwatakan ini untuk berlarut-larut dalam keseharian kita sehari-hari berhadapan dengan orang banyak ataupun publik pandai simpan rahasia ini juga bagus ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diluaskan atau disebarkan kepada publik ini juga tidak bisa apa namanya di tolerir ya bahwasannya ini pendapat seperti apa sikap ini sikap yang tidak baik jadi lihat juga bisa menyimpan rahasia tapi yang rahasia yang bagaimana seperti itu tidak suka ikut campur urusan orang lain ini juga bagus ya tidak ada masalah nah ini saudaraku ya suka hura-hura terkadang tidak ingat masa depan ini kadang-kadang orang yang mempunyai waktu tahun lahir jumat wakil khususnya pria ini sebelum-sebelumnya ya sebelum-sebelumnya ataupun masih dalam kondisi masih belum stabil ini punya perwatakan yang kurang bagus ya senang hura-hura barangkali menghambur-hamburkan uang yang tidak jelas kegunaannya sampai tidak mengingatkan masa depan juga wajib untuk dikendalikan lagi untuk bisa lebih hemat lagi mengatur mana yang lebih baik mana yang lebih penting daripada hal yang tidak semestinya kita keluarkan keuangan tersebut cerdas tapi terkadang mudah kacok pikiran atau fokus seperti di ure di tadi ya di urean yang tadi di awal saya menerangkan mempunyai tipikal orang yang punya pengalaman berilmu tinggi dan wawasan yang kuat tapi suatu tempo dalam suatu pekerjaan hilang fokus mudah lupa bahwa ini karena terlalu banyak yang dipikirkan kelalu dalam berpikir barangkali sampai tidak fokus dari pekerjaan ataupun di dalam pekerjaan yang sedang dihadapi kadang-kadang tidak fokus dan hasilnya juga tidak baik ini juga mohon untuk dicermati dikendalikan kalau bisa jangan sampai terjadi itu sering untuk kelancaran dan kemajuan saudara di kemudian hari jika punya keinginan tidak bisa dihalang-halangi harus dapat dan harus berhasil ambisi ini juga harus bisa dikendalikan ya saudaraku agar tidak bergesekan dengan orang lain yang sama-sama satu tujuan kita betul-betul harus bisa mengendalikan menurut kemampuan dan kemauan kita untuk bisa meraih ataupun mencapai target yang ingin kita dapatkan kalau memang tidak sanggup atau tidak dapat kita ambil atau tidak dapat kita raih lebih baik bersabar berpikir lagi dan mempertimbangkan baik buruknya agar hasil yang kita dapat ini bisa berhasil tanpa ada kendala yang berat seperti itu adalah sosok juga yang mempunyai pendirian teguh ini yang kadang-kadang menjadi masalah jadi keinginan untuk mendapatkan sesuatu tanpa dihalang-halangi tapi pendiriannya ini harus harus ini ini juga perlu dievaluasi agar kita juga bisa lancar tidak berbenturan dengan pihak lain yang sama-sama memburu target yang ingin juga kita dapatkan seperti itu selanjutnya saudara-saudara semua kita bahas masalah kelecekian buat pria yang mempunyai waktu melahir Jumat WG ini kebanyakan dianjurkan menurut porosepuk sebagai pedagang profesi tersebut sebagai pedagang pengusaha diusaha yang dimiliki sendiri sosok ini pandai cari uang atau rejeki tapi tidak awet hartanya atau tidak awet simpanan harta keuangannya istilahnya ini banyak cobaan-cobaan ini ya godaan-godaan misalkan kita sudah susah payah bekerja kita sisihkan hasil tersebut kita tabung kita simpan ini ada-ada saja godaan sehingga simpanan atau tabungan kita itu bisa berkurang berkurang dan susut sampai habis padahal sesungguhnya kebanyakan ini pinter cari duit tokoh jumat wg ini petun kelahiran pria ini pandai cari uang tidak bisa menyimpan lama ini juga harus kita koreksi untuk lebih hemat lagi mana yang lebih penting dan sangat urgent atau mendesak ini yang baru kita bisa keluarkan keuangan tersebut tapi maaf saudara ku meskipun seperti itu nanti ini biasanya akan berakhir pemborosan yang tidak terduga ini akan berakhir jika saudara mempunyai keturunan ini nanti akan berangsung normal dan dapat kemuliaan dapat menyimpan dan mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan nanti biasanya setelah mempunyai keturunan atau anak insya Allah seperti itu selanjutnya adalah arah penguripan arah penghidupan buat saudara yang punya petun lahir jumat wg pria ini dianjurkan untuk ke arah timur dan selatan dari domisili aslinya atau tempat kelahirannya itu ke arah timur atau selatan untuk mencari sandang paman jadi upayakan arah dari kita mencari nafkah usahanya pernah kali merantau atau katakanlah punya usaha itu di arah timur atau di arah selatan domisili asli tempat kelahiran kita insya Allah ini jauh lebih maksimal hasilnya dan jauh lebih kecil godan dan cobaannya perhitungan arah penguripan ini tidak cuma untuk kerejekian tapi juga bisa untuk perjodohan insya Allah seperti itu saudara-saudara semua ini kita lanjutkan adalah jodoh buat pasangan pria jumat wakil jika ingin mencari kecocokan sebagai bukti nanti akan mencapai hasil yang lebih baik lebih lancar lebih bahagia lebih kecil kuda dan cobaannya itu adalah dengan jodoh yang pas pasangan hidupnya harus pas nanti akan mempunyai keturunan dan keturunan inilah yang akan mengangkat derajat kemuliaan kita adalah wanita bertahun lahir dengan neptu 8 11 13 dan 14 silahkan anda pilih salah satu bagi saudara-saudara yang masih belum jelas siapa dan apa peton 8 11 dan seterusnya tersebut anda bisa melihat di konten saya lintang awak itu tempoh hari sudah saya postingkan tinggal dicari saja pada video tersebut saya rasa segitu ya saudara-saudaraku semua urean dan ulasan dalam pelayan video ini mudah-mudahan bisa menambah manfaat ya wawasan kepada saudara semua khususnya juga untuk pria yang punya weton lahir jumat wakil ini akan lebih maju lebih sukses lagi di masa mendatang terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua dalam penayangan video ini saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua sampai jumpa di penayangan selanjutnya salam rahayu salam nusantara salam nusantara selamat menikmati